Cil, di sana Liga aja udah ada U10 untuk cewek, jadi mereka pasing dasar. Tim Nas Indonesia unggul 5 tim, Indra Syafri tuntut satu hal ini. Berakhir sudah babak 16 besar cabang sepak bola pria ASEAN Games 2022. Tim-tim dari Asia Timur kembali mendominasi perempat final ASEAN Games kali ini, yakni 5 dari 8 peserta. Kelima itu adalah Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan Korea Utara. Sisanya dari Asia Barat seperti Iran, Arab Saudi, dan Asia Tengah, Uzbekistan. Korea Selatan versus Jepang digadang-gadang akan kembali bertarung di partai puncak. Sementara itu dalam kelasmen 8 tim tereliminasi di babak 16 besar ASEAN Games ini, India menempati posisi terbaik di urutan pertama. Sementara itu Myanmar menduduki peringkat kedua dengan 4 poin dan selisih gol main 10. Tim Asia Tengah ini menang 1, imbang 1, dan kalah di fase grup. Sementara tim Nas Indonesia U24 menempati peringkat ketiga dengan 3 poin dan selisih gol main 2. Dari fase grup hingga 16 besar, skuad keruda menang 1 kali dan kalah 3 kali. Sementara di bawah Indonesia berturut-turut ada Kyrgyzstan, Bahrain, Thailand, Palestina, dan Qatar. Jadi, Rizky Rido dan kawan-kawan secara overall tidak mengecewakan. Sementara itu pada babak 16 besar melawan Uzbekistan semalam. Kejadian menarik kembali terjadi di mana Idra, Shaofri, dan staff kembali kena prang gol padahal sudah sucut-sukur. Yakni ketika penyerangnya Ramadan Sananta membobol gawang tim Nas Uzbekistan U24. Selain itu, Sananta dan beberapa pemain tim Nas Indonesia U24 seperti Alfeandra Dewanga juga sudah terlanjur merayakan gol tersebut. Namun, Idra, Shaofri, terpaksa harus berdiri dengan cepat kena gol Sananta itu tidak dianggap oleh Wasid, Mohamed Ahmed Alshambari dari Qatar. Sampai akhirnya, Uzbekistan U24 berasa memuji kemenangan menjadi 2-0 sekaligus mengirimkan tim Nas Indonesia U24 pulang dari ASEAN Games. Sampai sekarang, saya tidak tahu mengapa gol Sananta dianulir oleh Wasid. Apakah memang onside? Tentu event sebesar ini perlu ada far agar keputusan Wasid valid onside atau tidak. Ujar Indra Shaofri Gayung bersambut, penggawa Garuda dapat tawaran dari klub Eropa lainnya. Pemain tim Nas Wanita Indonesia Salika Aurelia mengaku kontraknya bersama klub Serie B Italia Roma Calcio Fominilate telah berakhir. Setelah sebelumnya, baik tim Nas Indonesia, wanita ini memang telah dikontrak oleh klub peserta Serie B Italia Roma CFID selama 1 tahun. Meski hanya mendapatkan kontrak 1 tahun, akan tetapi kabar bergabungnya Salika cukup membanggakan. Sebab ia menjadi pesepak belah wanita Indonesia pertama yang menandatangani kontrak kerja selama dengan klub dari berdua biru. Namun, sepertinya ayah akan tetap berkari di Eropa setelah back yang disebut keras kepala itu mengatakan sudah diincar tim lainnya. Bahkan Salika mengaku Roma juga menawarkan untuk memperpanjang kontraknya. Namun ia tak ingin buru-buru lantaran Salika mengaku baru sembuh dari cedera yang dialaminya. Ia masih ingin memastikan kondisinya sudah sembuh total. Sehingga ia bisa memutuskan nantinya bakal bergabung ke tim mana. Sementara saat ditanya apakah bakal mau bermain di Indonesia apabila mendapatkan tawaran dari tim Liga 1 Putri Indonesia. Dengan tegak, pemain berusia 20 tahun ini tak ragu ingin tetap berkari di Eropa. Ia mengaku memiliki mimpi besar untuk bisa bermain di Champions League wanita. Oleh karena itulah ia tegak berusaha untuk kembali bermain di Eropa meski kontraknya telah berakhir. Salika masih ingin mewujudkan mimpinya untuk bisa tampil mentereng di benua biru. Apalagi selama membela Roma, Calcio Famidile. Membuat ia bisa menyaksikan AS Roma, tim Putri bisa tampil di Liga Champion. Menurutnya, saat tim AS Roma wanita main pun mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Dan itu membuatnya semakin bertekad bisa tampil di Liga Champion. Untuk itu, Salika mengungkapkan rencananya pasti akan kembali berkari di Eropa. Namun, ia bakal dengan hati-hati untuk memilih tim yang bakal menjadi rumahnya nanti. Punya catatan mentereng, Sintayong minta pemain Indonesia tak cengeng. Sintayong telah memasuki tahun keempatnya pelatih tim NAS Indonesia sejak ditunjuk sebagai juru latiw Mediu Desember 2019 silam. Yang ditunjuk sebagai pelatih juru taktik kenamaan asal Korea Selatan ini membawa perubahan penting bagi perkembagaan squad Garuda. Perubahan paling penting adalah dari materi pemain. Dimana Sintayong berani melakukan foto generasi hingga mempercayai para pemain muda ketimbang kembali sedion. Jika didi tim NAS Indonesia pun diprediksi akan memiliki masa depan yang cerah hingga banyaknya pemain muda yang dibina oleh Sintayong. Tak hanya membawa perubahan dari materi pemain. Sintayong juga membawa perubahan ke dalam gaya bermain yang berdampak pada catatan tim NAS Indonesia di kajah internasional. Meski belum pernah meraih gelar juara, namun ia telah memberikan bukti dengan mengangkat derajat tim NAS Indonesia di kajah internasional. Bukti tersebut terlihat dari meloncaknya ranking tim NAS Indonesia yakni 26 peringkat. Dari posisi ke 173 hingga posisi 147 dunia. Sementara itu, dalam pelatih Punggawa Garuda, pelatih Sintayong pun disebut-sebut meminta para pemainnya untuk tidak jengeng. Latihan dibawa kepemimpinannya dianggap sangat keras, tetapi tentu berimbas positif kepada pemain itu sendiri. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Asep Berlian. Pemain yang kini membela Dewa United tersebut memang sempat dipanggil oleh Nagoda asal Korea Selatan tersebut. Yakni untuk mengikuti pemusatan latihan tim NAS Indonesia pada 2020 silam. Nah, tentu saja Asep Berlian merasakan betul bagaimana rasanya dilatih oleh Sintayong. Mantan pemain Madura United ini menjelaskan apabila latihan di bawah mantan pelatih tim NAS Korsal tersebut memang begitu keras. Bahkan saat itu dia cerita latihan mulainya jam 11 siang. Namun Asep menjabarkan kalau Sintayong meminta para pemain untuk tidak jengeng. Luar biasa metode latihannya Sintayong, keras. Latihan penuh waktu itu jam 10 mulai. Bahkan kita latihan dari jam 11 siang sampai jam 1. Orang Azan kami latihan di Senayan waktu itu. Jadi pemain itu jangan ada yang jengeng buat dia. Kata Asep Berlian dikutip dari kanal Youtube Vivalgo. Kedatik cuma sebentar latihan bersama Sintayong di tim NAS Indonesia. Namun pemain asal Bogor ini merasakan dampak yang positif. Metode latihan yang diterapkan sang judul taktik menurutnya Balsi sangat membekas sampai saat ini.